Sosok Rio Haryanto beberapa waktu terakhir menjadi perbincangan publik tanah air, lantaran prestasinya yang mampu menembus arena balap Formula 1. Meski sempat terbentur dana, namun akhirnya Rio bisa unjuk kebolehannya di sirkuit balap paling berkelas di dunia. Sejak bukan lalu, dia melakukan tes di sirkuit Katalunya-Barcelona-Spanyol sebagai persiapan terjun ke arena F1 di Australia bersaing dengan Lewis Hamilton dan Sebastian Vettel. Optimis, kalau dia optimis, kita juga optimis. Dia pengen menampilkan yang terbaik dan mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan Rio bisa sehat di sana, bisa menjadi juara dan mengharumkan nama baik Indonesia ini. Lewis aja udah seneng banget gitu, dan saya yakin dia akan memberikan yang terbaik karena sekarang jutaan masyarakat ya berharap dia untuk setidak-tidaknya masuklah dalam jajaran 10 gitu lah. Iya, gue doain pokoknya omarnya tergelincir segala macam, semoga gak serius dan tetap bisa maksimal untuk nantinya sih. Pokoknya ekspektasinya jangan tinggi-tinggi banget, tapi kita doain yang terbaik gitu buat dia. Sebagai pendatang baru, Rio sadar bukan hal mudah bagi dirinya untuk bisa mencapai posisi puncak dari 22 pembalap yang akan berlaga di arena F1. Karena itulah, Rio pun hanya memasang target empati posisi papan tengah pada laga perdanaannya di sirkuit serius F1. Walaupun demikian, tetap saja itu menjadi prestasi yang membanggakan bagi Rio dan bangsa Indonesia pada umumnya. Karena pemuda 23 tahun ini menjadi orang Indonesia pertama yang berlagak di sirkuit F1 dan satu-satunya pembalap Asia yang akan berlagak di seri F1 tahun 2016. Dia akan menjadi sosok yang memang insya Allah nanti akan sangat membanggakan. Sudah seperti ini aja sudah membanggakan, apalagi nanti saya yakin sekali sama Rio. Rio membawa nama bangsa ke kancah dunia itu jadi harum banget. Pokoknya dengan dia dua di sana itu benar-benar kayak, gue sebagai orang Indonesia bangga banget sih. Di balik sukses Rio Haryanto menjadi pembalap F1, ternyata ada sisi menarik dari dirinya. Putra pasangan Sinyu Haryanto dan Indah Peniwati ini diketahui sebagai pemuda yang religius. Bahkan tiap kali akan mengikuti balap, Rio tidak pernah lupa berdoa dan melafalkan ayat kursi. Selain itu, Rio pun menempelkan surah al-Bakarah ayat 255 itu di pintu mobil balap yang dipajunya. Ya mungkin itu doa dia supaya juara satu kali, ya itu patut untuk menjadi inspirasi semua orang. Rio adalah bukti bahwa semua doa-doanya, semua doa orang tua, kerja keras dia, didengar sama Allah dan akhirnya bisa sampai sekarang bikin kita semua bangga nih, kita semua nyengir, ya ampun bisa ya.